Hai cofrens, jika ada soal seperti ini, maka perlu diingat mengenai perkalian silang dua himpunan A dan B, yaitu himpunan semua pasangan berurutan X, Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B, atau dapat ditulis sebagai berikut. Sebagai contoh, perkalian silang antara himpunan ABCD dengan EFG, itu sama dengan A, E, A, F, A, G, dan seterusnya sampai D, F, D, G. Dengan demikian, hasil kali silang himpunan P dan R sama dengan, kita substitusi himpunan P sama dengan 1, 3, 6, dan himpunan R sama dengan P, E, L, I, T, A. Sama dengan, kita mulai dari 1, 1, P, 1, E, 1, L, 1, I, 1, T, 1, A, 3, P, 3, E, 3, L, 3, I, 3, T, 3, A, 6, P, 6, E, 6, L, 6, I, 6, T, dan terakhir 6, A. Selanjutnya, pada poin B, kita tentukan banyaknya anggota hasil kali silang himpunan P dan R. Untuk menentukannya, kita dapat menghitung anggota himpunannya satu per satu, atau dapat dengan menggunakan rumus, banyaknya anggota P dikali banyaknya anggota R. Sama dengan, banyaknya anggota P ada 3, dikali banyaknya anggota R ada 6. Sama dengan, 18. Jadi, banyaknya anggota hasil kali silang himpunan P dan R sama dengan 18. Sekian, sampai jumpa pada soal selanjutnya.